Halo Sobat CH5 Auto, mobil baru dengan harga terjangkau, kali ini berasal dari pabrikan asal Jepang. Tampilan depannya yang berotot, serta penuh gaya, merupakan daya tarik mobil baru ini. Penasaran bro dengan mobil Jepang ini, yuk simak terus videonya. Tampilan lampu depannya, keren nih bro, bohlam yang digunakan, berjenis halogen, serta ada juga, lampu kabut berbentuk bulat, dengan lapisan cover, berwarna hitam. Bagian bumpernya, menarik nih bro, dengan dua lapisan, berwarna hitam dan silver, serta grillnya lumayan besar, dengan lis berwarna krom, yang menyatu dengan logo Honda, tentunya, mempertegas mobil Jepang ini. Velg yang digunakan, berukuran 16 inci, serta ban, berukuran 195 per 60, dengan bentuk velg yang kekinian, tentunya, menambah keren mobil ini bro. Ada juga fender, berwarna hitam, dari depan hingga belakang. Bentuk spionnya juga oke bro, menggunakan lampu indikator belok, berbahan LED, dengan sistem lipat elektrik. Gagang pintu, berwarna krom, dengan garis lekukan pada bagian pintu, yang memanjang hingga ke belakang, tentunya, menambah tegas tampilan sampingnya. Pada bagian atapnya, ada juga roof rail, berwarna silver, serta sun roof, yang berada di atas pengemudi, dan penumpang depan. Tak ketinggalan bro, untuk menambah cakep bagian belakang, ada juga antena, dengan bentuk seperti sirip hiu. Desain lampu belakang, juga menarik bentuknya, seperti huruf C, serta bohlam yang digunakan, berjenis LED. Gagang pintu belakang, juga berwarna krom, serta ada juga kamera bantuan parkir. Bumpernya, berwarna silver, dengan sensor keamanan. Untuk ruang bagasinya, lumayan luas bro, mampu menampung 3 koper, serta ada juga, ruang penyimpanan, kunci dan ban cadangan. Sebelum lanjut ke dalam interiornya, boleh dong, Mamet minta like-nya dan subscribe-nya, agar Mamet, lebih semangat lagi, dengan mobil selanjutnya, tentunya, dengan harga murah dan terjangkau. Di bagian pintunya, menggunakan bahan lapisan kain, yang lembut bro, ada juga, sandaran tangan untuk pengemudi. Komponen tombol fitur power window, juga tertata rapi bro, tentunya, memudahkan pengemudi, untuk mengatur pintu jendela depan, maupun jendela penumpang belakang. Ada juga ruang penyimpanan, di bagian pintu, untuk botol minuman, maupun barang lainnya. Di bagian joknya, ada juga tuas pengaturan sandaran duduk, sedangkan bahan pelapis jok, menggunakan kain, dengan jahitan berwarna putih. Untuk lingkar kemudinya, dilapisi dengan kulit bro, serta kemudinya, dapat juga diatur, untuk kenyamanan berkendara. Ada juga tombol fitur pengaturan audio, serta cruise control, di bagian kemudinya. Untuk klaster, mobil ini dibekali dengan speedometer, dan RPM berjenis digital, serta odometer berjenis analog. Untuk infotainment, mobil ini dibekali dengan layar sentuh berukuran 7 inci, yang didukung dengan wifi untuk browsing, serta memiliki fungsi ganda, untuk menampilkan layar kamera belakang, dan navigasi. Menariknya, mobil ini, juga dibekali dengan layar sentuh digital, untuk pengaturan AC-nya bro. Ada juga dua buah ventilasi udara AC, di atas layar infotainment, yang mudah diatur, serta tombol star engine, bentuknya hampir sama, dengan tombol cruise control. Di bagian dashboard penumpang depan, ada juga ruang penyimpanan, yang lumayan besar, serta dashboardnya, menggunakan bahan plastik terbaik. Tak ketinggalan bro, fitur andalan mobil ini, yaitu sunroof. Bagian konsolnya, juga memiliki sandaran tangan, serta rem tangan yang enak digenggam, dan tuas perseneling, dengan balutan kulit. Ada juga port daya 12V, port USB konektivitas infotainment, serta port pengisian telpon genggam. Untuk sistem keamanan, mobil ini dibekali dengan, dual airbag, ABS dan EBD, bantuan kamera belakang, serta peringatan sabuk keamanan. Untuk sistem hiburan, mobil ini memiliki AM FM radio, MP3 player, serta DVD player. Untuk dapur pacu, mobil ini dibekali, dengan mesin bensin, 1200 cc, yang mampu mengeluarkan tenaga sebesar 89 HP, serta torsi 110 Nm. Sedangkan untuk konsumsi bahan bakar, mobil ini, mampu menempuh 17,5 km, hanya dengan 1 liter bensin. Oke sobat, selesai sudah video mobil baru dengan harga 162 juta ini. Semoga mobil ini, jadi alternatif dalam membeli mobil baru, tentunya dengan harga terjangkau dan murah.